Saya akan share dulu Nah apakah sudah terlihat ya Sudah terlihat? Sudah Bapak Oke ya, baik kita mulai Jadi seperti saya sampaikan tadi Hari ini kita akan membahas mengenai Reforma agraria dan parameter kunci Untuk menilai apakah suatu pelaksanaan Reforma agraria itu berhasil atau tidak Apakah suatu pelaksanaan Reforma agraria itu sukses atau tidak Ketika diterapkan di lapangan Sebelum itu Apakah di layar Anda ada tulisan di bagian atas Please move this window away from the share application Ada tulisan begitu tidak? Tidak ada Tidak ya Oh tidak, cuma di tempat saya Baik, kita mulai kali gitu ya Jadi ini adalah pokok bahasan yang ketiga Kita akan membahas mengenai parameter kunci Untuk menilai apakah reforma agraria itu berhasil atau tidak Tetapi sebelum masuk ke sana Kita akan kilas balik dulu Sejauh mana reforma agraria itu Kita pahami dalam kerangka konstitusi ya Oke, kita lanjut Jadi kita akan membahas lima pokok bahasan ini Pertama saya ingin menekankan bahwa Bicara reforma agraria itu sebetulnya bicara mengenai upaya untuk Memperbaharui relasi sosial ya Jadi relasi sosial khususnya relasi sosial yang terkait dengan Penguasaan dan pemilikan ya Penguasaan dan pemilikan sumber daya alam atau sumber-sumber agraria Nah, relasi sosial itu tidak selamanya harmonis Kadang timpang ya Kadang konflik gitu ya Sehingga karena kondisi itulah Maka diperlukan upaya pembaharuan Nah, memperbaharui relasi sosial yang terkait dengan penguasaan dan pemilikan Itulah yang menjadi inti dari reforma agraria Meskipun nanti ada program ikutannya ya Ada akses reform dan segala macam Tetapi semua program ikutan itu Itu harus diawali dengan aset reform dulu ya Jadi bagaimana relasi sosial penguasaan dan pemilikan itu harus diperbarui Lalu kalau kita bicara mengenai pembaruan relasi sosial semacam itu Maka kita perlu menilih terlebih dahulu bagaimana sih sebetulnya perspektif konstitusi kita di dalam melihat itu ya Jadi kita akan bicara mengenai perspektif konstitusionalisme agraria Jadi bagaimana konstitusi kita memandang pentingnya upaya pembaruan semacam itu Nah, baru kemudian kita masuk ke parameter ya Parameter untuk menilai apakah kemudian reforma agraria itu berhasil atau tidak ya Berhasil atau tidak ini tentu kaitannya dalam rangka mencapai tujuan tadi ya Tujuan memperbarui relasi sosial yang timpang ya Dalam hal penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria Jadi ada dua parameter di sini Pertama, sejauh mana suatu pelaksanaan RA itu Berhasil mewujudkan keberpihakan kepada kelompok miskin ya Atau marginal ya, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai propur ya Apakah betul-betul propur atau tidak ya Kalau dia propur ya berarti kita bisa sebut RA itu berhasil ya Tetapi kalau tidak, malah justru menguntungkan yang sudah mapan begitu ya Tentu dia tidak bisa disebut sebagai RA yang berhasil Meskipun labelnya disebut sebagai RA Meskipun julukannya, namanya ya disebut RA Nah kemudian parameter yang kedua adalah Sejauh mana program yang dilaksanakan itu Menjamin terwujudnya proses dan nilai-nilai demokrasi Apakah demokratis atau tidak ya Karena bicara mengenai relasi sosial terkait penguasaan dan pemilikan Ini kan ada dua aspek ya Ada aspek kesejahteraan Nah itulah parameter pertama ya Jadi sejauh mana bisa meningkatkan sejahteraan, bisa propur Yang kedua adalah kekuasaan ya Karena tanah itu adalah basis kesejahteraan dan kekuasaan sekaligus Jadi apakah kemudian relasi sosial terkait penguasaan dan pemilikan tadi juga Mencerminkan nilai-nilai demokrasi Di mana kemudian kekuasaan itu lebih egaliter ya Kalau di dalam struktur feudal itu kan penguasaan dan pemilikannya itu sangat hirarkis Nah apakah kemudian ketika terjadi reforma agadinya itu bisa merubah itu atau tidak Mereformasi itu atau tidak, mereform itu atau tidak Kalau itu bisa, maka berarti dia sudah mencerminkan parameter kedua Yaitu proses dan nilai-nilai demokrasi berhasil diwujudkan di dalam pelaksanaan erat Nah tetapi kalau tidak, misalnya elitnya tetap gitu ya Keputusan-keputusannya tetap ada di pihak patron gitu ya Struktur patronase masih tetap kental gitu ya Ya tentu RA-nya kurang berhasil atau bahkan tidak berhasil Nah jadi kemudian dengan dua parameter itu Parameter satu yang terkait dengan aspek kesejahteraan Lalu parameter dua yang terkait dengan kekuasaan itu Maka kemudian kita bisa melakukan evaluasi ya Apakah RA itu berhasil atau tidak ya Nah jadi kalau bicara RA itu Maka tidak cukup hanya terjadi perubahan ya Perubahan dari kondisi A menuju kondisi B ya Tetapi apakah perubahan itu betul-betul mencerminkan Pembaruan yang struktural atau tidak Artinya Distribusi kesejahteraannya menjadi lebih baik, lebih merata atau tidak ya Struktur kekuasaannya lebih demokratis atau tidak ya Jadi meskipun berubah Tetapi kalau perubahannya tidak mencerminkan parameter satu dan dua Maka kemudian kita bisa menilai bahwa RA itu tidak berhasil Jadi ini lima pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini ya Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung diajukan atau ditulis di chapter room dulu ya Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama Jadi disini tidak ditekankan bahwa reforma agraria itu pada dasarnya adalah memperbarui relasi sosial terkait penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria yang pingpang ya Yang tidak adil ya Yang konfliktual ya Nah bicara mengenai hal ini kita perlu mengingat kembali konsep relasi sosial agraria ya Saya kira Anda sudah istilah bahasa jawanya itu ngelotok Ingat di luar kepala ya Apa itu relasi sosial agraria karena ini sudah diberikan pada waktu kuliah kajian agraria Tapi ini segera untuk menyegarkan kembali Nah mengapa ini perlu kita segarkan kembali Karena kalau kita bicara mengenai penguasaan tanah ya Penguasaan hutan, penguasaan sumber daya perairan dan segala macamnya wilayah tangkap Itu kita tidak bicara mengenai sesuatu benda ya Tanah itu bukan benda ya Tetapi hal yang lebih mendasar adalah Kita bicara sebetulnya mengenai relasi sosial diantara banyak pihak ya Nah relasi sosial itulah yang kemudian penting untuk kita jadikan sorotan ya Apakah relasi sosialnya itu egaliter Atau hirarkis Atau eksploitatif ya Jadi itu kata kuncinya adalah relasi sosial Jadi bicara mengenai penguasaan tanah Sebetulnya adalah bicara mengenai relasi sosial terkait penguasaan tanah Bicara mengenai kepemilikan tanah Berarti bicara mengenai relasi sosial Yang ada melekat Di dalam penguasaan atau pemilikan tanah itu Jadi ini yang harus kita ingat ya Nah tentu seperti sudah disampaikan di kuliah kajian agraria Relasi sosial itu melibatkan banyak pihak Dia bisa individu Individu sendiri bisa laki-laki Bisa perempuan Bisa dari Lampisan generasi yang berbeda-beda Pemuda Orang tua Bisa juga kelompok Kelompok itu termasuk kelompok etnik Atau kelompok agama Bisa juga komunitas Misalnya komunitas adat Lalu bisa juga negara Dan juga swasta Inilah yang di kuliah kajian disebut sebagai Subjek agraria Kemudian Berbagai subjek agraria itu tentu Berhubungan atau membangun relasi satu sama lain Dalam kaitannya dengan objek agraria Tentu relasi sosial itu banyak Tetapi yang kita maksud disini adalah Relasi sosio agraria Jadi relasi sosial yang terkait dengan Penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, penggunaan dari berbagai objek agraria Itu bisa berupa bumi, air, mineral, gas, minyak, hutan, wilayah tangkap di perairan Macam-macam Itu yang disebut sebagai objek agraria Dan yang kemudian paling penting adalah Relasi antar subjek menyangkut objek tadi Sesungguhnya bertahutan erat Dengan proses penciptaan kemakmuran dan kekuasaan Jadi ini ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi Jadi relasi sosial agraria itu sebetulnya kaitannya dengan soal ekonomi dan politik Jadi bagaimana berbagai pihak itu menguasai itu kan dalam rangka untuk memperoleh sumber penghidupan Bahkan tidak saja untuk memperoleh sumber penghidupan Tetapi juga kemudian untuk akumulasi kekayaan Pada golongan tertentu sampai pada taraf akumulasi kekayaan Dan juga ketika berbagai pihak itu berbagai subjek itu berinteraksi dalam kaitannya dengan objek Itu kan relasi mereka tidak setara Ada yang lebih superior, ada yang inferior Ada yang lebih berkuasa, ada yang tidak Jadi itu semuanya juga kemudian berkaitan erat dengan kekuasaan Yang kesemuanya ini berbasis tanah Tanah atau objek agraria yang lain Itulah yang disebut sebagai land-based wealth and power creation Jadi penciptaan kemakmuran dan kekuasaan berbasis tanah Nah bagaimana itu dilakukan? Tentu ini dilakukan melalui berbagai aktivitas produksi Aktivitas produksi itu kan menyangkut bagaimana tanah atau sumber-sumber agraria yang lain itu dikuasai atau dimiliki Jadi beda ya Dikuasai belum berarti memiliki Memiliki belum berarti menguasai Jadi kalau saya memiliki tanah Tetapi tanah saya pinjamkan ke pihak lain Maka saya memiliki tetapi tidak menguasai Sementara pihak lain yang saya pinjami itu Dia menguasai tanah itu Karena dia yang menggarapnya secara efektif Tetapi dia tidak memiliki Karena pemilikannya ada di saya Jadi berarti kan ada relasi sosial antara saya dengan orang lain yang saya pinjami tanah Bisa juga bukan dipinjami tetapi disewakan Atau dibagi hasilkan Dan seterusnya Lalu juga kaitannya dengan penggunaan dan pemanfaatannya Bagaimana tanah yang saya pinjamkan itu kemudian digunakan Digunakan untuk pertanian kah atau untuk budidaya air tawarkah dan segala macam Dan kemudian dimanfaatkan untuk jenis usaha ekonomi tertentu Lalu juga itu terkait dengan pembagian kerja dan hubungan produksi Jadi kalau saya hubungannya dengan orang tadi itu hubungannya bagi hasil Maka berarti ada hubungan produksi tertentu antara saya dengan orang itu Dan kemudian saya berhak untuk memperoleh bagian dari surplus yang dihasilkan dari usaha di atas tanah itu Jadi kemudian ada hasil bersih Maka kalau saya bagi hasil Saya kemudian berhak atas sebagian dari surplus itu Lalu sebagian yang lain Diambil oleh pihak yang menguasai tanah secara efek Bagaimana kemudian distribusi surplus dan akumulasinya Ini bisa saja macam-macam ya Bagi hasilnya bisa menguntungkan si pemilik tanah Bisa menguntungkan si penggarap Bisa sama-sama untung Jadi ini terkait dengan bagaimana perjanjiannya Dan itulah yang kemudian turut menentukan siapa yang lebih berkuasa Atau memperoleh keuntungan ekonomi dari hubungan kerja semacam itu Nah jadi ini untuk menyegarkan kembali Pemahaman Anda mengenai relasi sosio-agraria Jadi ketika bicara relasi sosio-agraria itu Bicaranya bukan tanahnya ya Tetapi relasinya ya Dan relasinya itu seperti yang tadi saya mengatakan Nah hal yang penting kemudian untuk diingat adalah Bahwa ternyata di dalam relasi sosio-agraria itu Yang seringkali terjadi di lapangan ya Di kenyataan adalah Ternyata banyak sekali dimensi ketimpangannya ya Jadi tidak selalu harmonis ya Kalau saya tadi bicara mengenai bagi hasil gitu ya Seringkali petani penggarap itu dirugikan ya Di dalam bagi hasil itu Jadi misalnya kalau pertaniannya gagal Gagal panen misalnya Maka dia menanggung kerugian gitu ya Sementara si pemilik tanah seringkali tidak mau menanggung resiko ya Tidak mau berbagi resiko ya Tetapi kalau kemudian ada keuntungan Harus dibagi ya Karena memang perjanjiannya bagi hasil ya Dan kemudian termes of pembagiannya itu ya Aturan pembagiannya itu bisa saja maro ya 50-50 atau mertelu gitu ya Istilahnya bisa macam-macam Jadi itu juga menggambarkan bahwa Kadangkala si penggarap itu memperoleh bagian yang lebih kecil ya Daripada si pemilik tanah Padahal dia menanggung semua resiko Jadi ini sekedar contoh Jadi relasi sosio agraria itu Seringkali tidak terlepas dari ketimpangan Jadi kalau kita lihat di sini Tadi yang saya contohkan mengenai bagi hasil Itu ketimpangannya berarti dalam hubungan produksi ya Dan distribusi surplus ya Lalu ketimpangannya juga bisa dalam hal penguasaan dan pemilikan ya Jadi petaninya memang tidak memberi tanah ya Seperti saya contohkan tadi Penggarapnya tidak memberi tanah Sementara saya menjadi pemilik tanahnya Itu kan berarti ada ketimpangan di situ Malah dalam konteks yang lebih besar Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia Dikuasai oleh perusahaan besar ya Sementara yang dikuasai oleh petani Rumah tangga petani Kalau dijumlahkan total Dengan yang dikuasai oleh korporasi Dijumlahkan total ya Itu ternyata jauh lebih banyak yang dikuasai oleh korporasi misalnya Jadi itu juga menunjukkan adanya ketimpangan ya Jadi ada ketimpangan dalam kepastian hak Misalnya saja mudah sekali hak yang ada di petani itu digusur Berarti kan ada ketidakpastian di situ ya Misalnya untuk sawit Atau untuk jalan tol Jadi seringkali seperti itu Apalagi kalau bicara menikmati masyarakat adat Seringkali haknya itu tidak diakui Jadi ada insecurity di dalam penguasaan dan pemilikannya Lalu di dalam Luas yang dikuasai dan dimiliki itu juga sangat timpang Jadi saya contohkan ada yang tidak memiliki tanah sama sekali Dia hanya bisa menjadi penggarap di tanah orang Lalu ada juga yang memiliki tetapi kepemilikannya sedikit gurem Lalu ada yang tuan tanah Bahkan kalau kita bandingkan dengan korporasi Maka mereka jauh lebih banyak menguasai Jadi ada relasi sosio agraria yang timpang Kemudian ada ketimpangan dalam tata guna tanah dan tata ruang Misalnya kita seringkali mendengar bagaimana untuk perluasan wilayah komersial, perdagangan Atau perumahan Itu mudah sekali lahan pertanian itu dikorbankan Berarti kan tidak ada perlindungan terhadap lahan pertanian yang cukup kuat Meskipun kita sudah punya undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan Tetapi tidak ada mekanisme insentif maupun disinsentif Untuk memastikan nahan pertanian itu tetap terjaga Tidak terkonversi menjadi rumah, menjadi toko, dan segala macam Jadi ini semua menggambarkan relasi sosial Dan ternyata di dalam relasi sosio agraria ini ada banyak sekali dimensi ketimpangan Nah dimensi ketimpangan ini tentu saja problematik Baik secara sosial, secara ekonomi maupun politik Secara sosial berarti ada banyak kelompok masyarakat yang tereksklusi Ketika terjadi ketimpangan ini Misalnya kalau hak-hak masyarakat ada tidak diakui Berarti banyak sekali lahan mereka yang mudah terampas Untuk ekspansi sawit atau untuk macam-macam yang lain Eksklusi ini juga bisa berdimensi gender Bagaimana di dalam proses ketimpangan itu juga Perempuan seringkali aksesnya itu sangat terbatas Dan bahkan yang terbatas itu mudah sekali terampas Jadi ada eksklusi lalu juga ada inefisiensi Jadi kalau kita lihat negara-negara yang struktur ketimpangannya sangat tinggi Itu ekonominya tidak efisien Negara-negara yang terlalu bergantung pada sumber daya alam Dan penguasaan sumber daya alam itu sangat timpang Biasanya negara itu juga kemudian banyak dikenal dengan istilah resource curse Jadi ada kutukan sumber daya alam di situ Karena dia ekonominya tidak efisien Lalu juga menciptakan ketidakadilan struktural Ini aspek politiknya Sehingga kemudian menimbulkan banyak konflik, banyak protes Bahkan protesnya bisa sampai mengarah kepada perlawanan dengan kekerasan Kita bisa melihatnya di Papua Dulu pernah terjadi di Aceh Itu kan karena ada ketimpangan Sehingga menimbulkan perasaan ditindas Perasaan ketidakadilan Dan kemudian itu diungkapkan dengan perlawanan Perlawanannya bisa saja protes yang non-violent Tetapi pada derajat tertentu bisa saja kemudian menghasilkan perlawanan dengan kekerasan Bahkan menggunakan senjata Kekerasan yang bersenjata Seperti di Aceh dulu Lalu juga sekarang masih ada terjadi di Papua Di beberapa tempat Nah jadi Kalau kemudian kita bicara mengenai reform agraria Itu berarti kita bicara mengenai bagaimana relasi sosial terkait sumber-sumber agraria Yang timpang itu diperbaharui Jadi itulah itinya reform agraria Itu bisa bicara mengenai relasi terkait penguasaan dan pemilikan Ini yang timpang ini harus diperbaharui Melalui land reform Atau hubungan produksi dan bagi hasilnya itu sendiri yang timpang Itu juga harus diperbaharui Itu yang disebut sebagai tenancy reform Kalau ini land reform, ini tenancy reform Kita punya misalnya undang-undang bagi hasil kan ya Undang-undang nomor 2 tahun 60 Itu bicara mengenai tenancy reform Ini sebetulnya memperbaharui relasi sosial yang timpang terkait Hubungan produksi dan distribusi surplus Lalu kita bicara land reform ketika kaitannya dengan ini Lalu juga kita perlu pembaruan di dalam tata guna dan tata ruang kita Jadi bagaimana tata ruang kita juga harus berpihak kepada petani Kepada sektor pertanian Tidak selalu harus bias kepada kepentingan kota Bias kepada kepentingan infrastruktur Sehingga sawahnya mudah dikonversi misalnya Jadi inilah sebetulnya hakikat reform agar dia Dan kemudian Seperti tadi saya sudah sampaikan Relasi sosial agar dia itu selalu terkait dengan aspek ekonomi Karena dia bisa memproduksi kemakmuran Dan juga kemudian sangat terkait dengan politik Karena dia kemudian menggambarkan relasi kuasa Di antara berbagai pihak yang terlibat di dalam relasi sosial agar dia itu Jadi kalau kemudian kita bicara mengenai memperbaharui relasi sosial itu Maka fokusnya juga pada itu Bagaimana terjadi transfer bersih Dari kemakmuran dan kekuasaan Dari yang semula itu hanya berakumulasi di kelompok elit Lalu kemudian bisa ditransfer Kepada kelas-kelas sosial yang marginal Kelas sosial yang marginal ini bisa berarti kelompok miskin Bisa berarti masyarakat adat Bisa berarti kelompok perempuan Jadi ini yang kita maksud bahwa Reforma agar dia itu adalah Reforming social relation of property Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita beralih ke Pokok bahasan kedua Tidak ada? Belum ada Pak Oke kita lanjut kali itu ya Nah sekarang kalau kita kemudian sudah memahami Inti Reforma agar dia adalah Memperbaharui relasi sosial ya Terkait property Atau memperbaharui relasi sosial agar dia Maka kemudian kita perlu menengok sebetulnya Dalam perspektif konstitusi kita Sebetulnya Bagaimana ya Upaya pembaruan semacam itu Dipandu atau diarahkan ya Nah Kita bisa kemudian Merujuk kepada konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 Khususnya pasal 33 ayat 3 Di situ jelas sekali bagaimana perspektif Untuk memperbaharui relasi sosial agar dia itu Ditegaskan ya Jadi di sini sangat Terang-benerang bagaimana objek-objek agar dia Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu Dikuasai oleh negara ya Dan Legitimasi dari penguasaan oleh negara itu Didasarkan pada tujuan akhirnya Yaitu bahwa Objek-objek agar dia ini harus bisa dipergunakan Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Jadi di sini Anda bisa melihat Perspektifnya adalah seperti itu ya Jadi Ini Objek-objeknya ini Dan Kekayaan dan Kekuasaan yang terkait dengannya Itu harus kemudian bisa Menciptakan sebesar-besar Kemakmuran rakyat Ini subjek agar dia ini Nah kemudian kalau kita Lihat Penjelasan lebih lanjut dari pasal 33 ayat 3 ini Itu tercantum di dalam Beberapa pasal ya Di undang-undang pokok agraria Jadi misalnya kalau bicara mengenai objeknya Kita lihat Penjelasannya adalah di pasal 1 BA Ayat 2 menyatakan seluruh bumi, air, dan ruang angkasa Jadi kalau Anda bandingkan Bunyi asalnya di pasal 33 ayat 3 ini diremuskan pada tahun 45 itu belum ada istilah ruang angkasa Tetapi Tahun 60 berarti berapa tahun kemudian ya 15 tahun kemudian ya Itu sudah ada Penambahan konsep ya Ada penafsiran ya Di dalam UPA Ada tambahan ruang angkasa Jadi sangat visioner ya Kemudian ada tambahan ruang angkasa Yang ini pada tahun 45 belum kebayang ya Tetapi kemudian 15 tahun kemudian Sudah ada tambahan ya Ruang angkasa Dan ini sangat visioner karena Kemudian kita semakin menyadari Dewasa ini bahwa Keadilan iklim ya Misalnya terkait dengan karbon gitu ya Yang itu menyumbang kepada Pemanasan global Itu kan sebetulnya Sangat terkait dengan ruang angkasa ini ya Jadi itu sumber agraria juga ya Kalau kita pahami UPA ini Nah kemudian juga dinyatakan bahwa Objek-objek agraria itu adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa Jadi ada dimensi spiritual ya Jadi kalau perspektif konstitusi Itu Tanah, air, hutan dan segala macam itu Bukan semata-mata komoditi ya Yang hanya punya nilai secara ekonomi ya Produktivitas dan segala macam itu kan Hanya melihatnya dari sisi Objek agraria sebagai komoditi Komoditas ya Tetapi Dalam perspektif UPA Dia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa ya Dan itu kemudian milik bangsa Indonesia secara keseluruhan dan merupakan kekayaan nasional Nah kemudian ayat berikutnya Dijelaskan Nah ini relasi sosio-agraria kan disini ya Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa itu adalah hubungan yang bersifat abadi ya Jadi tidak boleh kemudian diputus hubungan itu misalnya dengan kemudian menjual pulau ke negara asing gitu ya Melepas pulau ke negara asing, gak boleh gitu ya Karena ini sudah menjadi aman konstitusi itu hubungannya bersifat abadi Selama bangsa Indonesia masih ada, selama negara Indonesia masih ada Hubungan itu tidak boleh diputuskan ya Kalau ada negara asing mau melakukan okupasi ya Seperti di Afganistan gitu ya Lalu memisah hubungan itu ya semua bangsa Indonesia harus melawannya Nah kemudian dikuasai oleh negara itu berarti apa? Berarti negara itu diberi wawenang ya Untuk mengatur dan menyelenggarakan bagaimana sumber-sumber agraria itu diperuntukkan Apakah diperuntukkan untuk hutan, untuk kawasan pertanian dan segala macam Digunakan dan persediaan dan pemeliharaannya ya Jadi negara tidak memiliki objek-objek agraria Tetapi negara punya kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan ini semua lah Lalu kemudian negara juga diberi wawenang untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum ya Jadi siapa memiliki hak apa atas objek agraria apa Itu bisa ditentukan ya oleh negara Jadi misalnya apakah seseorang punya hak milik Ataukah komunitas adat punya hak komunal atas hutan dan segala macam itu diatur ya oleh negara Lalu juga negara bisa menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang ya Dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi air dan ruang angkasa itu ya Jadi bagaimana kalau seseorang itu bertransaksi jual-beli ya Dengan perbuatan hukum ya Atau bertransaksi bagi hasil gitu ya Itu perlu diatur ya Dan negara punya wawenang untuk mengatur itu Supaya hubungan-hubungan itu tetap sesuai dengan orientasi akhirnya Yaitu mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat ya Nah jadi ini adalah kewenangan negara Dan kewenangan itu semuanya harus diorientasikan kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat Pertanyaannya adalah apa arti kemakmuran rakyat ya Nah disini penting untuk dipahami penjelasan pasal 2 ayat 3 di UPA Bahwa yang dimaksud sebagai kemakmuran rakyat itu tidak hanya dimensi ekonomi saja ya Kan itu dinyatakan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa ya Jadi tidak hanya berdimensi ekonomi Karena itu konsep kemakmuran rakyat di dalam pengertian UPA ya Itu artinya mencakup 3 hal Pertama adalah kebahagiaan Jadi ini kan dimensi ruhani ya Dimensi spiritual Karena itu hubungan manusia dengan tanahnya itu hubungannya sangat eksistensial ya Kalau perlu dia di bila mati-matian ya Kenapa ada konsep carok misalnya di Mandura Itu antara lain untuk mempertahankan hubungan yang abadi antara manusia dengan tanahnya ya Jadi kalau ada yang merampas ya di bila mati-matian bahkan kalau perlu dengan nyawa gitu ya Di Jawa ada istilah sedungu batuk senyari bumi ya Jadi itu sama menggambarkan bahwa hubungan antara manusia dengan tanahnya itu sangat eksistensial spiritual gitu ya Dan itulah sumber kebahagiaan sebetulnya ya Jadi kalau itu tetap terjaga maka disitulah inti ya dari kemakmuran rakyat ya Salah satunya adalah kebahagiaan Nah baru kemudian bicara mengenai kesejahteraan ya Jadi inilah dimensi ekonominya kan ya Jadi selama ini kita menganggap kalau kemakmuran itu hanya aspek ekonomi Padahal itu hanya salah satu aspek saja ya Jadi bagaimana kemudian hubungan ini diatur ya Hubungan antar subjek ya dengan objek ini diatur itu juga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi ya Lalu yang ketiga kemudian bicara mengenai kemerdekaan Dan berarti disini bicara mengenai politik kan ya Jadi kalau ini ekonomi ini berarti politik ya Jadi inilah yang tadi saya sampaikan bahwa bicara mengenai sosioagaria itu selalu bicara mengenai wealth and power creation ya Jadi selalu ada dimensi ekonominya, ada dimensi politiknya Lalu kalau perspektif konstitusi ada dimensi spiritualnya ya Nah inilah yang harus diingat kalau kita bicara mengenai perspektif konstitusi Jadi apa implikasinya kalau kemudian kita memahami kemakmuran ini dalam tiga pengertian ini Konsekuensinya adalah pertama ya Kalau kita hendak mewujudkan kebahagiaan rakyat dalam kaitan dengan sumber-sumber agraria ini Maka negara ya dituntut untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai politik rekognisi Nanti saya jelaskan ya Jadi bagaimana diakui ya hubungan abadi manusia dengan tanahnya itu harus direkognisi ya Dan dilindungi ya direkognisi dan dilindungi Kalau masyarakat adat itu punya keterikatan kuat dengan tanahnya, dengan hutannya, dengan airnya, sungainya, danaunya Maka itu harus diakui oleh negara ya Karena kalau tidak landasan kebahagiaan itu akan lenyap ya Eksistensi masyarakat adat itu akan lenyap kalau dia dibisahkan dari hubungan abadinya dengan sumber-sumber agraria Bahkan bukan hanya masyarakat adat Ya semua ya rakyat Indonesia itu kalau dipisahkan hubungan abadinya dengan sumber-sumber agraria itu Maka dia tidak akan mencapai kebahagiaan Karena itu negara harus melakukan apa yang disini diistilahkan sebagai politik rekognisi Implikasi kedua kalau bicara kesejahteraan sebagai aspek kedua dari kemakmuran Berarti negara harus mewujudkan politik redistribusi ya Artinya bisa politik distribusi atau redistribusi Jadi bagaimana bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam Yang terkandung di dalamnya Kekayaan alamnya bisa mineral, bisa gas, bisa minyak Itu harus dirasakan manfaatnya secara merata Manfaat ekonominya secara merata di antara seluruh bangsa Indonesia Jangan sampai misalnya minyaknya diambil dari Aceh tetapi Acehnya tetap miskin Tambangnya diambil dari Papua tetapi rakyat Papuanya justru tergusur misalnya Petaninya tidak punya lahan Jadi bagaimana bisa sejahtera kalau hubungan manusia dengan objek agrarianya itu tidak adil Makanya ini diperlukan apa yang disebut sebagai politik redistribusi Terakhir kalau kita bicara aspek kemerdekaan Berarti ini bicara mengenai politik ya Bicara mengenai otonomi, bicara mengenai kekuasaan Dan ini kemudian menuntut peran negara Menjamin politik partisipasi atau representasi dari rakyat Dalam kaitannya dengan pengaturan sumber-sumber agraria ini Jadi ini tiga hal yang tidak bisa dilepaskan Yaitu politik rekognisi, politik redistribusi, dan politik partisipasi atau representasi Jadi kalau kita tidak benar-benar mewujudkan tujuan dari bagaimana bumi, air, dan kekayaan alam itu Dikuasai, diatur, dikelola oleh negara Yang itu adalah untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat Jadi kalau kemakmuran rakyat ini tidak diwujudkan Dan itu artinya harus bisa mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan Maka negara juga harus mampu menjalankan tiga aspek politik ini Yaitu rekognisi, redistribusi, dan partisipasi atau representasi Nah, inilah yang kemudian berkaitan erat dengan konsep kewargaan agraria Jadi kalau tadi saya bilang dari sisi negaranya Kalau kita bicara mengenai sisi negaranya Berarti negara punya kewajiban menjalankan tiga politik tadi Tetapi kalau kita bicara dari sisi rakyatnya Dari sisi warga negaranya Maka warga negara punya hak untuk memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan Melalui tiga politik tadi Jadi kewarga negara kita sebagai warga negara Indonesia Itu melekat di dalamnya kewajiban sekalian juga hak Dan hak itu antara lain juga adalah hak terkait dengan agraria tadi ya Hak yang terkait dengan bagaimana kita memperoleh sebesar-besar kemakmuran Dari adanya bumi, air, dan ruang angkasa Beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Jadi kalau kita kemudian menjadi warga negara Tetapi justru diingkali hak-hak kita itu Berarti itu menyalahi konstitusi ya Nah jadi ini adalah aspek Sisi lain dari sekeping mata uang Jadi satu sisinya adalah Kewajiban negara menjamin Sebesar-besar kemakmuran rakyat Jadi ini sisi negaranya Lalu sisi lainnya adalah warga negaranya punya hak untuk menerima itu Untuk diakui atau menerima hal Sehingga kalau kita juga bicara mengenai kewargaan agraria Atau agrarian citizenship Ini juga mencakup tiga hal tadi Bagaimana haknya itu bisa diakui atau diperoleh melalui politik rekognisi Itu artinya adalah Bagaimana kita bisa memastikan Politik rekognisi yang diamanatkan oleh konstitusi ini Bisa diterima oleh warga negaranya Jadi misalnya dalam pasal 28I Itu dicantumkan Ini maksudnya pasal di dalam UD45 hasil amandemen Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati Selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban Jadi harus direkognisi Jadi merupakan hak dari setiap masyarakat tradisional Untuk dihormati identitas budaya dan haknya Termasuk hak ini berarti hak atas tanah Hak atas hutan dan segala macam Lalu dalam pasal 18B Negara mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Beserta hak-hak tradisionalnya Jadi kalau bicara mengenai sisi negaranya Negara harus mengakui dan menghormati Inilah yang tadi disebut sebagai Kewajiban dari negara Itu harus diwujudkan Sementara kalau kita bicara dari sisi kewargaan agraria Berarti masyarakat hukum adat Harus mendapatkan pengakuan dan penghormatan Atas kesatuan masyarakatnya dan hak-hak tradisionalnya Seperti itu Kemudian juga di dalam pasal 18B Ayat 1 Negara mengakui dan menghormati Satuan-satuan pemerintahan daerah Yang bersifat khusus atau bersifat istimewa Misalnya ada daerah istimewa Yogyakarta Ada daerah istimewa di Aceh Yang khusus Jadi pemerintahan daerah yang bersifat khusus Atau istimewa itu juga Diakui dan dihormati Kalau tidak diakui dan dihormati Bisa terjadi perang lagi Kayak di Aceh dulu Kan dulu Sudah dinyatakan Daerah istimewa Aceh Dulu namanya daerah istimewa Aceh Tapi ternyata Keistimewaannya itu kosong Tidak terbukti Maka kemudian terjadi peperangan itu Sampai kemudian keluar Undang-Undang Otonomi khusus Tahun 2006 Undang-Undang Pemerintahan Aceh Jadi ini bicara mengenai politik rekomisi Nah begitu juga Kalau bicara mengenai politik redistribusi Ini dari sisi hak warga negara Sudah jelas sekali Pasal 27 ayat 2 Tiap-tiap warga negara berhak Atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Bagi kemanusiaan Jadi hak atas pekerjaan dan penghidupan Ini termasuk dalam kaitannya dengan Sumber-sumber agrari Berarti kan Kalau pekerjaannya petani Harus dilindungi penguasaan lahannya Sumber penghidupannya itu Jangan sampai dirampas Malah kalau enggak punya Harus diberikan Lalu juga di pasal 28 hak Setiap orang berhak Mempunyai hak milik pribadi Dan hak milik tersebut Tidak boleh diambil Alis secara Sewenang-wenang oleh siapapun Jadi ini Kaitannya dengan politik redistribusi Lalu terakhir Bicara mengenai politik partisipasi Tentu saja disini adalah Bagaimana partisipasi rakyat itu Dijamin Dalam kaitannya dengan Sumber-sumber agrari Jadi kalau mereka Menyuarakan kepentingannya Atas penguasaan Sumber agrari Mereka menyampaikan protesnya Atas ketidakadilan Itu juga harus Dijamin ya Ini dinyatakan di dalam pasal 28 Kemerdekaan bersikat dan berkumpul Termasuk membuat Serikat tani Asosialasi petani Dan lain sebagainya Dalam rangka mengeluarkan pikiran Atau pendapat Opini Protes Dengan lisan maupun tulisan Itu diakui Itu ditetapkan dengan undang-undang Kemudian setiap orang berhak Atas kebebasan berserikat Terkumpul dan mengeluarkan pendapat Jadi ini jelas sekali bahwa Bicara mengenai perspektif konstitusi Mengenai reforma agraria Itu melibatkan tiga hal ini Politik rekognisi Politik redistribusi Dan politik partisipasi Dimana ini ada dua sisi Ini adalah koin Sisi yang terlihat Di depan Anda ini adalah Kewargaan agraria Berarti ini bicara mengenai haknya Hak dari warga negara Lalu Kalau kita lihat Di balik keping ini Sisi yang lain itu adalah Kewajiban negara Kewajiban negara terkait Politik rekognisi Politik redistribusi Dan politik partisipasi Atau representasi Kemudian Kalau kita Terjemahkan Lebih konkret Di dalam politik Kebijakan agraria Maka Untuk menjamin Tiga hal tadi Itu Secara konkret Kebijakannya itu Bisa macam-macam Kita misalnya Bisa bicara Mengenai kebijakan Registrasi Ini Kaitannya dengan Relasi sosio-agraria Yang menyangkut Penguasaan Dan pemilikan Seringkali kan Penguasaan Dan pemilikan itu Sifatnya informal Berdasarkan Hukum adat Seringkali Tidak bisa Ditunjukkan Bukti formalnya Dalam bentuk sertifikat Maka perlu Ada kebijakan ini Supaya Penguasaan Masyarakat adat Itu Bisa segera Diregistrasi Dan kemudian Bisa dilindungi Misalnya Sekarang ini Ada Teman-teman NGO Yang disebut Sebagai BRWA Badan Registrasi Wilayah adat Mereka Meregistrasi Wilayah adat Di berbagai Penjuru Santara Lalu Menyampaikannya Kepada pemerintah Supaya itu Diakui Wilayah yang sudah Dipetakan Batas-batasnya Bisa diregistrasi Dan kemudian Nah Ini kan politik Rekognisi Sebetulnya Politik Rekognisi Dalam Arti Yang Dikuasai secara Informal itu Diregistrasi Dicatat Di dalam Dokumen Negara Sehingga Tidak mudah Untuk Digusul Diambil Alih Kemudian Yang kedua Adalah Redistribusi Jadi bagaimana Konteksnya Adalah Penguasaan Tanah Yang timpang Kalau tadi Konteks Masalahnya Adalah Penguasaan Informal Nah Ini Konteksnya Adalah Penguasaan Yang timpang Sehingga Negara Harus Menjalankan Redistribusi Ini Bisa Diredistribusi Secara Individual Misalnya Melalui Program Lentiform Transmigrasi Lalu Kalau Di HGU Itu Ada Jatah 20% Untuk Petani Plasma Bisa Seperti Itu Atau Bisa Juga Diberikan Sebagai Hak Kolektif Misalnya Selama Ini Kalau Kita Bicara HGU Selalu Diberikan Kepada Perusahaan Kenapa Rakyat Tidak Pernah Dikasih HGU Koperasi Petani Dikasih HGU Seharusnya Itu Bisa Dilakukan Oleh Pemerintah Supaya Tidak Terjadi Penguasaan Yang Sangat Timpang Karena Selama Ini HGU Selalu Diberikan Kepada Perusahaan Besar Atau Di Kawasan Hutan Dulu Selalu HTI Untuk Perusahaan Sekarang Sudah Mulai Berubah Ada Hutan Tanaman Untuk Rakyat HTR Ada Apalagi Hutan Kemasyarakatan Segala Macam Lalu Kemudian Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat Ini Juga Harus Direkognisi Ini Kaitannya Dengan Registrasi Jadi Pada Dasarnya Dia Direkognisi Dulu Kemudian Direkstrasi Secara Administrasi Direkstrasi Jadi Kalau Tidak Direkognisi Tentu Tidak Mungkin Direkstrasi Dan Tidak Mungkin Untuk Dilindungi Jadi Pertama Kali Negara Harus Merekognisi Itu Jangan Kemudian Dianggap Masyarakat Adat Tidak Berhak Atas Wilayahnya Karena Dianggap Itu Sebagai Tanah Negara Atau Hutan Negara Padahal Sebetulnya Adalah Tanah Adat Atau Hutan Adat Karena Bagian Dari Wilayah Adat Khususnya Kalau Kita Bicara Untuk Masyarakat Di Luar Jawa Nah Kemudian Juga Bentuk Kebijakan Agrara Yang Lain Itu Ada Yang Sebut Sebagai Restitusi Jadi Kalau Suatu Komunitas Pernah Mengalami Sejarah Konflik Dan Perampasan Tanah Maka Negara Punya Kewajiban Moral Untuk Memulihkan Kembali Hak Misalnya Kalau Anda Bayangkan Situasi Konflik Di Poso Atau Di Aceh Atau Di Maluku Itu Banyak Sekali Orang Yang Kehilangan Tanah Karena Mereka Lari Dari Konflik Mengusir Ketempat Lain Lalu Kemudian Tanahnya Diambil Orang Ataupun Kalau Tidak Diambil Sudah Jadi Hutan Karena Lama Tidak Dirawat Bagaimana Itu Kemudian Negara Merestitusi Hak Masyarakat Yang Hilang Atau Rusak Karena Sejarah Konflik Jadi Ini Bentuk Konflik Kalau Kita Harus Menerjemahkan Tiga Politik Politik Rekognisi Redistribusi Dan Partisipasi Jadi Di sini Juga Harus Dijamin Partisipasi Itu Bisa Diwujudkan Di dalam Kesemua Kebijakan Kalau Tidak Maka Redistribusi Itu hanya Menguntungkan Elit Sementara Petani Tidak Memperoleh Manfaat Dari Situ Misalnya Restitusi Hanya Menguntungkan Kelompok Tertentu Sementara Kelompok Lain Yang Minoritas Disitu Justru Tidak Mendapatkan Haknya Misalnya Misalnya Dulu Di Poso Itu Kan Ada Desa-desa Yang Mayoritas Muslim Atau Mayoritas Kristen Biasanya Minoritas Karena Terancam Kan Kemudian Pergi Restitusi Itu Justru Menjamin H-hak Minoritas Itu Dan Itu Tidak Mungkin Kalau Partisipasi Dari Kelompok Marginal Itu Tidak Dijamin Nah Jadi Inilah Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Pemerintah Tetapi Kenyataannya Justru Tidak Terjadi Atau Dalam Banyak Kasus Justru Berkebalikan Jadi Kalau Kita Lihat Bagaimana Negara Menjalankan Politik Atau Kebijakan Agrarianya Justru Yang Sering Terjadi Adalah Negara Itu Memberikan Sumber-sumber Agraria Kalau Pasal 33 Berarti Memberikan Objek-objek Agraria Paling Kiri Itu Dikuasai oleh Negara Tetapi Dikuasai oleh Negara Seringkali Justru Diberikan Kepada Badan Hukum Ini Dengan Banyak Memberikan Izin Atau Konsesi Di Berbagai Sektor SDA Baik Kebun Hutan Maupun Tambang Sementara Keluargaan Agraria Itu Yang Sepertinya Dipenuhi Oleh Negara Itu Seringkali Justru Diabekan Jadi Bagaimana Kebijakan Rekognisi Atau Devolusi Di Kawasan Hutan Atau Registrasi Atau Redistribusi Atau Restitusi Itu Jarang Sekali Diwujudkan Oleh Pemerintah Atau Kalaupun Diwujudkan Itu Tidak Seimbang Antara Yang Diberikan Kepada Badan Hukum Korporasi Dengan Yang Diberikan Kepada Rakyat Ini Berarti Ada Pengingkaran Terhadap Agrarian Citizenship Di Dalam Berbagai Praktek Kebijakan Yang Dijalankan Oleh Pemerintah Selama Ini Yang Menimbulkan Ketimpangan Menimbulkan Konflik Jadi Relasi Sosio Agrarianya Kemudian Tidak Adil Seperti Itu Nah Jadi Dengan Pemahaman Semacam Inilah Maka Kemudian Ketika kita Bicara Mengenai Parameter Keberhasilan RA Kita Butuh Dua Pendekatan Pertama Adalah Pendekatan Korpor Ini Berarti Bicara Dimensi Ekonominya Lalu Juga Bicara Mengenai Pendekatan Demokratis Ini Pada Dasarnya Bicara Mengenai Aspek Politik Aspek Kekuasa Nah Sehingga Dua perspektif Inilah Yang Kemudian Harus Dikombinasikan Supaya Kita Tidak Terperangkap Kepada Perspektif Mainstream Yang Selama Ini Dilakukan Yang Itu Menimbulkan Ketidakadilan Tadi Pada Slide Sebelumnya Tadi Kan Perspektif Mainstream Sebetulnya Disitu Sehingga Kemudian Negara Tidak Propul Dan Negara Tidak Demokratis Jadi Kalau Mainstream Ini Kan Lebih Menekankan Kepada Administrasi Negara Yang Efisien Di Dalam Menjalankan Kebijakan Pertanahan Jadi Yang Dikejar Adalah Sertifikasi Pokoknya Kalau Sertifikasi Seolah Rakyat Sejahtera Padahal Tidak Seperti Itu Lalu Yang Dikejar Adalah Teknologi Pemetaan Dan Kadastral Yang Modern Jadi Bagaimana Teknologi Pemetaannya Dipercanggih Survei Kadastral Dipercanggih Lalu Ada Digitalisasi Jadi E Sertifikat Segala Macam Itu Yang Itu Tentu Penting Tetapi Itu Itu kan Instrumen Apakah Instrumen Untuk Diarahkan Kepada Pro Pur Dan Demokratik Atau Justru Instrumen Itu Dianggap Netral Sehingga Bisa Digunakan Oleh Siapa Saja Yang Artinya Berarti Yang Bisa Menggunakan Paling Optimal Mereka Yang Berkuasa Mereka Yang Kaya Seperti Itu Jadi Itu Dianggap Netral Lalu Kemudian Resolusi Konflik Yang Cepat Dan Murah Yang Itu Berarti Konflik Konflik Yang Sifatnya Struktural Lalu Menekankan Sistem Pasar Yang Tentu saja Tidak Salah Tetapi Tadi Itu Apakah Orientasinya Itu Pro Atau Demokratis Ataukah Justru Pasar Bebas Yang Kemudian Siapa Yang Paling Punya Kekuasaan Paling Punya Uang Modal Itu Paling Banyak Untung Dari Situ Lalu Juga Semuanya Ini Didasarkan Pada Asumsi Bahwa Itu Sifatnya Apolitis Jadi Ya Sertifikat Itu Netral Tidak Punya Misi Tertentu Nah Ini yang tentu Salah Karena Kalau Kita Kembali Kepada Pasal 33 Ayat 3 Tadi Kotak Di tengah Dikuasai Oleh Negara Negara Diberi Kewenangan Untuk Mengatur Menentukan Hubungan Melakukan Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan segala macam Itu Sangat Punya Bobot Apa ya Bobot Apa ya Kewajiban Yang kental Yaitu Mewujudkan Sebesar Sebesar Kemakmuran Rakyat Jadi Tidak Apolitis Justru Dia Apolitis Politis Dalam arti Ditujukan Untuk Mewujudkan Sebesar Kemakmuran Rakyat Nah Karena Itulah Maka Kita Harus Bisa Apa ya Keluar Melampaui Perspektif Mainstream Ini Jadi Kalau Kita Hanya Menjalankan Perspektif Mainstream Ini Maka Pelaksanaan Reform Ya Justru Lebih Menguntungkan Pihak Yang Kaya Atau Yang Terkuasa Karena Tidak Punya Orientasi Prokur Dan Demokratis Nah Apa arti Pendekatan Prokur Itu Artinya Adalah Bahwa Pelaksanaan Reforma Agaria Itu Didasarkan Pada Asumsi Bahwa Distribusi Kemakmuran Dan Kekuasaan Berbasis Tanah Itu Timpang Tadi 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 Sampaikan Land Based Wealth And Power Itu Timpang Sehingga Kesadaran Itu Yang Harus Ada Dulu Kalau Tidak Kita Menganggap Netral Tidak Tidak Diarahkan Untuk Mengoreksi Ketimpangan Itu Jadi Karena Itu RA Bukan Kebijakan Yang Netral Tetapi Sarana Melakukan Pemberdayaan Dia Adalah Program Untuk Memperbaharui Tadi Sudah Saya Sampaikan Lalu Kalau Orientasinya Probur Berarti Harus Melindungi Dan Meningkatkan Penguasaan Atau Akses Masyarakat Miskin Dan Marginal Atas Tanah Tapi Tidak Hanya Tanah Tapi Hutan Kawasan Perairan Wilayah Tangkap Tradisional Masyarakat Itu Harus Dilindungi Dan Segala Macam Ini Artinya Probur Kemudian Harus Demokratis Itu Artinya Partisipasi Warga Negara Itu Harus Dijamin Dan Harus Inklusif Partisipasinya Jangan Hanya Didominasi Oleh Kelompok Tertentu Harus Inklusif Ada Keterwakilan Gender Ada Keterwakilan Berdasarkan Usia Kepentingan Perempuan Dilindungi Kepentingan Anak Dipastikan Dapat Dipenuhi Pemuda Mungkin Suatu Masyarakat Beragam Etnik Atau Agama Itu Juga Harus Dijamin Dan Seterusnya Nah Kemudian Ketika Ada Partisipasi Ini Dari Sisi Rakyatnya Maka Kemudian Negaranya Juga Harus Responsif Terhadap Suara Suara Dari bawah Kalau Tidak Maka Protes Yang Tidak Didengar Makin Lama Kan Akan Menjadi Sumber Keresahan Dan Bisa Menjadi Sumber Kekerasan Jadi Suara Protes Mendengarkan Ketidak Puasan Kalau Ada Mural Di Dinding Dinding Kota Menyuarakan Ketidak Puasan Itu Jangan Malah Dihapus Tetapi Harus Responsif Kalau Tidak Maka Itu Seperti Apa Ya Ada Energi Tetapi Energinya Ditutup Yang Pada Saatnya Menjadi Bom Waktu Dia Pasti Akan Meledak Kalau Tidak Di Respon Secara Baik Lalu Dua Hal Ini Partisipasi Dan Respon Ini Tentu Harus Berporos Pada Nilai-nilai Dan Prinsip Demokratis Jadi Jangan Saya Partisipasinya Itu Justru Melanggar HAM Partisipasinya Itu Justru Tidak Mengindahkan Keadilan Gender Partisipasinya Justru Dilakukan Dengan Cara Yang Merusak Harmoni Sosial Jadi Partisipasinya Karena Tidak Inklusif Jadi Hanya Mengutamakan Kepentingan Etnik Tertentu Padahal Di Desa Itu Etniknya Beragam Jadi Seperti itu Demikian juga Respon Negara Juga Harus Berporos Pada Nilai-nilai Semacam Nah Jadi Ini Yang Kemudian Pokok Bahasan Yang Kedua Dan Dari Sini Dari Slide Terakhir Inilah Maka Kemudian Kita Bicara Mengenai Dua Parameter Parameter Pertama Berarti RA Yang Berhasil Itu Adalah Kalau Dia Memihak Kelompok Miskin Atau Pro Pur Yang Lingkaran Kiri Bawah Tadi Lalu Nanti Berikutnya Kita Bicara Mengenai Parameter Kedua Yaitu Harus Bersifat Demokratis Itu Lingkaran Kanan Bawah Yang Tadi Slide Sebelumnya Ada Pertanyaan Sampai Disini Halo Ada Pertanyaan Apakah Anda Masih Menyimak Atau Tidur Aman Pak Lanjut Baik Saya Sekarang Masuk Ke Pokok Bahasan Mengenai Parameter Pertama Yaitu Bagaimana Suatu Program Reform Agaria Itu Harus Betul Memihak Kelompok Miskin Atau Pro Nah Jadi Kalau Kita Bicara Reform Agaria Karena Tujuannya Adalah Memperbaharui Relasi Sosio Agaria Yang Pimpang Maka Pada dasarnya Dia adalah Program yang Bias Yang Bias Tetapi Biasnya Adalah Kepada Kelompok Miskin Dan Marginal Jadi Bukan Bias Kepada Penguasa Bias Kepada Elit Tetapi Bias Kepada Kelompok Miskin Dan Marginal Jadi Karena Karena Itu Konvensional Wisdom Jadi Sesuatu Yang Dianggap Sebagai Inti Inti Dari Reforma Agaria Inti Yang Diterima Secara Luas Sebagai Sesuatu Yang Bersifat Konvensional Semua orang Kalau bicara Reforma Agaria Pemahamannya Seperti itu Itu adalah Bahwa Reforma Agaria Menekankan Adanya Transfer Bersih Yang Sifatnya Lintas Kelas Transfer Bersih Atas apa Atas Kesejahteraan Dan Kekuasaan Berbasis Tanah Jadi Sifatnya Harus Lintas Kelas Jadi Dari Yang Menguasai Menguasai Terlalu Banyak Kepada Yang Tidak Menguasai Jadi Harus Terus 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 Nah Dengan Demikian Maka Yang Disebut Sebagai Reform Itu Dia Menggarisbawahi Adanya Pengertian Mengenai Value Judgment Jadi Ada Penilaian Nilai Penilaian Nilai Bagaimana Diartikan Bahasa Indonesia Kalau Penilaian Nilai Jadi Redundan Tetapi Ada Judgment Berdasarkan Nilai Dan Nilai Itu Nilai Pro Pur Jadi Ada Bias Dan Bias Itu Bias Pro Pur Jadi Inilah Nilainya Jadi Kita Mengevaluasi Suatu Program Land Reform Itu Antara Lain Dengan Basis Nilai Nilai Ini Apakah Dia Pro Pur Atau Justru Pro Rich Atau Pro Powerful Elit Misalnya Seperti Jadi Ini Value Judgment Jadi Jadi Kita Jangan Sampai Memahami Reform Agara Itu Sebagai Kebijakan Teknis Dan Netral Inilah Pemahaman Apa Yang Sifatnya Tadi Dia Mainstream Tadi Dia Lingkaran Tengah Yang Di Atas Tadi Ya Reform Agara Itu Menjalankan Program Pemerintah Ada Anggarannya Harus Dijalankan Kalau Menjalankan Aturannya Ini Kemudian Harus Ada Sarat-sarat Seperti Ini Jadi Netral Saja Jadi Dijalankan Seperti Hanya Program-program Yang Lain Pokoknya Ketentuannya Ini Harus Dijalankan Jadi Tidak Ada Komitmen Untuk Mewujudkan Bias Pro Nah Jadi Kalau Kita Betul-betul Pro Bur Bias Ini Berarti Reform Agar Memang Harus Ditujukan Untuk Melindungi Dan Mengembangkan Akses Tanah Berarti Juga Bukan hanya Tanah Tetapi Juga Yang Lain Dan Kepentingan Property Dari Kelompok Miskin Kaum Pekerja Di Berdisaan Kelompok Miskin Yang Bekerja Di Ada Yang Punya Lahan Sempit Ada Yang Punya Lahan Sama Sekali Melayan Melayan Turuk Kapal Alat Produksi Kapal Macam Macam Masuk Disitu Pemuda Setengah Menganggur Serabutan Dan Segala Macam Jadi Harus Propor Semacam Ini Nah Sayangnya Tidak Semua Program Reform Agar Itu Berorientasi Demikian Karena Seringkali Dijalankan Hanya Sebagai Program Biasa Program Sektoral Mengikuti Cara Kerja Birokratis Sehingga Kemudian Ketika Dijalankan Ternyata Tidak Benar-benar Menguntungkan Kelompok Miskin Jadi Seringkali Reform Agar Dijalankan Tetapi Karena Tidak Punya Semangat Seperti Ini Justru Dampaknya Itu Justru Berkebalikan Jadi Ada Unintended And Unexpected Outcome Jadi Seringkali Ada Hasil Keluaran Yang Tidak Dimaksudkan Dan Bahkan Tidak Diduga Yang Itu Bisa Saja Negatif Justru Bisa Positif Bisa Negatif Yang Negatif Adalah Ketika Ternyata Yang Menerima Manfaat Yang Diuntungkan Oleh Program Lending Pemimpin Adalah Mereka Yang Sebetulnya Sudah Sejahtera Atau Bukan Yang Berhak Seringkali Seperti Itu Terjadi Karena Seringkali Reform Agar Dijalankan Hanya Mengikuti Kebijakan Teknis Dan Netral Tidak Pro-pure Bias Nah Dengan Demikian Maka Penting Ya Kalau Kita Hendak Mewujudkan Pro-pure Bias Ini Evaluasi Berbasis Nilai Nilainya Adalah Bias Kepada Kelompok Miskin Ini Kita Kemudian Menentukan Sebetulnya Ciri-ciri Yang disebut Sebagai Pro-pure Seperti Apa Jadi Supaya Tidak Abstrak Apa Sebetulnya Pro-pure Bias Kepada Kelompok Miskin Nah Ini Ada Beberapa Ciri-ciri Yang Diminuskan Oleh Poras Dan Franco Untuk Kemudian Kita Bisa Melihat Apakah Suatu Kebijakan Itu Betul-betul Pro-pure Atau Tidak Nah Pertama Adalah Apakah Program Itu Betul-betul Terjadi Transfer Kesejahteraan Berbasis Tanah Transfer Dari Kelompok Yang Berkuasa Mampu Atau Dari Negara Kepada Yang Tidak Mampu Secara Ekonominya Yang Lemah Secara Ekonomi Jadi Transfer Ini Mencakup Tanahnya Itu Tanaman Dan Hutan Di Atasnya Lalu Juga Dari Surplus Yang Dihasilkan Dari Mengusahakan Itu Menimbulkan Sumber-sumber Kesejahteraan Dan Apakah Kemudian Program Reforma Agariat Bisa Mewujudkan Transfer Ini Atau Tidak Nah Kemudian Ini Aspek Ekonominya Yang Tidak Kalah Penting Terjadi Transfer Kekuasaan Politiknya Jadi Kalau Tidak Ada Pemberdayaan Politik Kepada Petani Petani Yang Lemah Yang Sebelumnya Buruh Tani Itu Maka Program Land Reform Seringkali Menjadi Sia-sia Ada Banyak Kejadian Akhirnya Karena Tidak Punya Otonomi Yang Kuat Buruh Tani Itu Akhirnya Mereka Kemudian Yaudah Saya Tidak 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 Bisa Menjalankan Usaha Tani Yang Maksimal Lalu Dilepas Kepada Pihak Lain Dijual Disewakan Artinya Dia tidak Mampu Membangun Kekuasaan Politik Tidak Mampu Membangun Kelompok Tidak Mampu Membangun Kooperasi Tidak Mampu Membangun Bergening Untuk Negosiasi Dan Segala Macam Jadi Ketika Dikasih Tanah Jadi Akhirnya Lalu Harus Kelas Sensitif Jadi Ada Kesadaran Kelas Itu Artinya Apa Artinya Bahwa Transfer Kesejahteraan Mampu Transfer Kekuasaan Ini Harus Memihak Kepada Mereka Yang Tunak Isma Atau Bertanah Gurum Jadi Jangan Sampai Transfernya Ini Justru Lulagi Lulagi Jadi Diberikan Kepada Kerabatnya Kepala Desa Kepada Kroninya Memang Terjadi Transfer Tapi Transfer Kepada Siapa Jadi Harus Sadar Kelas Kelas Yang Berhak Menerima Siapa Dari Dua Transfer Kalau Tidak Maka Memang Terjadi Transfer Tetapi Yang Menikmati Adalah Edit Lokal Ini Banyak Terjadi Nanti Ada Anda Bisa Membaca Kasus Land Reform Misalnya Di Silacap Atau Di Ada Kakak Kelas Anda Menulis Skripsi Di Apa Di Kabupaten Bogor Ini Saya Lupa Nama Lokasinya Itu Ternyata Yang Menerima Manfaatnya Adalah Kerabat 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 Elit Lokal Kepala Desa Kerabat Dan Segala Macam Jadi Seperti Itu Kemudian Harus Sadar Sejarah Jadi Ketidak Adilan Itu Tidak Ujuk Ketidak Adilan Itu Punya Riwayat Punya Sejarah Jadi Sejarah Itu Harus Dipahami Karena Kalau Tidak Maka Kita Tidak Mengetahui Siapa Kelompok Yang Marginal Siapa Kelompok Yang Kemudian Mengalami Proses Eksklusi Sehingga 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 Kalau Kita Tidak Paham Itu Kita Justru Memberikan Apa Program Ini Kepada Pihak Yang Tidak Tepat Misalnya Jadi Ada Sejarah Konflik Di Poso Dan Papua Misalnya Atau Di Maluku Atau Di Aceh Kalau Kita Tidak Tahu Sejarahnya Itu Lalu Kita Bisa Apa Salah Mengidentifikasi Ketidakadilan Agrianya Lalu Kemudian Kita Memberikan Tanah Itu Kepada Pihak Yang Memang Orang Itu Miskin Tidak Punya Tanah Tetapi Sebetulnya Ada Yang Lebih Berhak Di Yang Mereka Itu Kebetulan Tidak Di Situ Karena Mereka Sudah Mengungsi Karena Sejarah Konflik Itu Tetapi Mereka Kemudian Justru Tereksklusi Tanah Justru Diambil Dan oleh Program Reform Agrian Justru Dikasih Kepada Pihak Lain Sementara Mereka Yang Dulunya Terusir Dari Situ Tidak Mendapatkan Manfaatnya Misalnya Begitu Dia Harus Sadar Sejarah Kemudian Harus Sensitive Gender Ini Tadi Sudah Ditekankan Jadi Bagaimana Transfer Kekuasaan Dan Kesejahteraan Ini Selain Sadar Hanya Akan Dinikmati Oleh Laki-laki Saja Kemudian Juga Sensitive Etnis Jadi Ini Juga Saya Contohkan Ketika Terjadi Konflik Lalu Etnis Minoritasnya Pergi Lalu Mereka Menjadi Kategori Yang Tidak Tampak Invisible Invisible Karena Mereka Mengungsi Dan Ketika Mereka Tidak Ada Invisible Di Mata Birokrat Pelaksana Lerifam Lalu Mereka Dinyatakan Tidak Berhak Karena Yang Berhak Menerima Itu Adalah Yang Punya KTP Di Situ Sementara Mereka Yang Mengungsi Ini Sudah Pindah Ketempat Lain Misalnya Karena Mereka Selama Konflik Sangat Terancam Keamanannya Jadi Bagaimana Menyikapi Ini Kalau Pemerintah Tidak Sensitif Terhadap Isu Terkait Hubungan Antaretnis Lalu Juga Harus Meningkatkan Produktivitas Artinya Jangan Sampai Setelah Diberi Tanah Itu Kemudian Tidak Didampingi Dengan Program-program Lanjutannya Ada Akses Tifom Ada Pelatihan Ada Pinjaman Modal Bantuan Bibit Dan Segala Macam Akses Pasar Jadi Harus Seperti Itu Kemudian Harus Menumbuh Kembangkan Sumber-sumber Penghidupan Jadi Tadi itu Setelah Produktivitasnya Ditingkatkan Dia juga Kemudian Harus Secara Konkret Menyumbang Kepada Lifelihud Jadi Berarti Hasil Panennya Harus Diolah Supaya Ada nilai Tambah Tidak Busuk Jadi Ada pengolahan Pasar Panen Lalu Akses Pasar Sehingga Betul-betul Itu Bisa Memberikan Kontribusi Pada Nafkah Pada Live Lalu Terakhir Juga Harus Dijamin Tenur Security Penguasaannya Itu Harus Aman Jadi Jangan Sampai Setelah Dikasih Lalu Dijual Lagi Harus Dijamin Keamanan Nah Nah Inilah Beberapa Ciri Pokok Dari Apa yang disebut Sebagai Pro Pur Payas Ada Pertanyaan Hampir Disini Kalau tidak Kita lanjut Karena ini Ternyata Masih Banyak Nah Kemudian Kita Masuk Kepada Parameter Yang Kedua Kalau Parameter Pertama Tadi Bicara Mengenai Purpur Aspek Ekonominya Yang Sekarang Adalah Aspek Politiknya Atau Power Base Land Base Power Creation Jadi Ini Kemudian Berkaitan Dengan Soal Nilai Demokrasi Nah Kalau Bicara Mengenai Kekuasaan Ini Maka Kita Harus Menyadari Bahwa Apa yang Disebut sebagai Reforma Agraria Itu adalah Proses Politik Yang Sangat Dikontestasikan Dia Tidak Netral Dari Pertarungan Bagaimana Tidak Anda Hendak Memperbarui Relasi Sosial Agraria Yang Timpang Tentu Pihak Yang Selama Ini Memperoleh Apa ya Keuntungan Secara Ekonomi Dan Politik Tidak Lela Pada Dasarnya Begitu Jadi Seringkali Mereka Akan Menentang Upaya Itu Atau Mereka Ingin Menjadi Free rider Jadi Orang Yang Berkuasa Ini Secara Politik Misalnya Dia Punya Jabatan Di Desa Atau Di Kecamatan Dia Ingin Memperoleh Keuntungan Dari Program Reforma Agraria Yang Mau Dijalankan Perlintah Sehingga Dia Ingin Nimbrung Di Situ Jadi Reforma Agraria Ini Bukan Suatu Proses Yang Netral Tetapi Dia Sesuatu Proses Politik Yang Sangat Dijalankan 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 Ini Harus Disadari Nah Jadi Karena Itu Apa Yang Disebut Sebagai Tata Kolola Tanah Yang Demokratis Termasuk Di Dalam Pelaksanaan Reform Itu Harus Menyadari Bahwa Penguasaan Kontrol Dan Penggunaan Tanah Itu Merupakan Hasil Dari Proses Politik Yang Sangat Apa Yang Sangat Kompleks Yang Pada dasarnya Sangat Kompleks Sangat Dinamis Dan Sangat Penuh Kontestasi Jadi Ini Harus Disadari Nah Karena Itu Ketika Reforma Agraria Dijalankan Maka Mau Nggak Mau Dia Berurusan Dengan Ini Dengan Bagaimana Penguasaan Kontrol Dan Penggunaan Tanah Itu Punya Sifat Yang Penuh Dengan Kontestasi Karena Itu Sangat Naif Kalau Ada Pandangan Kita Hanya Menjalankan Land Reform Yang Clear And Clean Bagaimana Bisa Dijalankan Land Reform Yang Clear And Clean Kalau Wilayahnya Itu Justru Wilayah Konflik Wilayah Yang Penuh Dengan Kontestasi Itu Kalau Ini Justru Dihindari Berarti Land Reformnya Itu Tidak Pernah Bisa Mewujudkan Pembaruan Meriform Relasi Sosial Agraria Yang Timpang Tadi Yang Penuh Konflik Jadi Jangan Sampai Justru Dihindari Tetapi Harus Dihadapi Itu Harus Berurusan Dengan Soal Nah Dengan Demikian Ini Menuntut Strategi Yang Tepat Karena Ini Penuh Dengan Konflik Harus Butuh Strategi Jadi Bagaimana Kita Bisa Menghadapi Proses Politik Yang Penuh Kontestasi Ini Jadi Bukan Malah Menghindari Jadi Seringkali Pemerintah Tidak Mau Kesulitan Pengen Apa Ngambil Apa Apa Sesuatu Yang Tidak Bermasalah Main Aman Lalu Dia Hanya Akan Menyelesaikan Kasus Kasus Yang Dianggap Clear And Clean Jadi Clear Secara Hukum Lalu Clean Tidak Ada Masalah Masalah Konfliknya Jadi Ya Gimana Itu kan Berarti Menghindari Soal Ini Dan Kemudian Seperti Tadi Disampaikan Kalau Kita Bicara Mengenai Pendekatan Yang Demokratis Itu Ada Partisipasi Yang Inklusif Lalu Juga Ada Respon Yang Positif Dari Negara Itu Artinya Apa Ini Menuntut Interaksi Yang Saling Memperkuat Antara Aktor Negara Jadi Bagaimana Negaranya Harus Responsif Dan Juga Masyarakat Yang Melakukan Partisipasi Yang Kedua Pihak Ini Harus Pro Pembaruan Jadi Pro Reform Supaya Bisa Menjalankan Reform Aga yang Disupat Pro Jadi Akta Negaranya Harus Reponsif Masyarakat Masyarakatnya Dan Aliansi Pendukungnya Termasuk LSM Kampus Dan Segala Macam Juga Harus Saling Bekerjasama Supaya Ada Interaksi Yang Saling Memperkuat Di Antara Dua Pihak Itu Jadi Tidak Bisa Antara Negara Dengan Masyarakat Itu Bermusuhan Tidak Jalan Reform Agar Tetapi Harus Bekerjasama Tetapi Kerjasamanya Itu Adalah Dalam Rangka Pro Reform Jadi Jangan Kerjasamanya Itu Justru Menguntungkan Elit Tertentu Nah Pada Dasarnya Ketika Kerjasama Di Antara Dua Pihak Itu Tidak Diwujudkan Dalam Rangka Pro Reform Itu Sebetulnya Ini Adalah Bagian Yang Inherent Dari Perjuangan Yang Lebih Besar Yaitu Bagaimana Hubungan Negara Dan Masyarakat Itu Didemokratis Kalau Negaranya Tidak Responsif Negaranya Otoriter Negaranya Antikritik Baru Dikritik Lewat Mural Sudah Kelabakan Sudah Kebakaran Jenggot Berarti Ada Problem Negaranya Tidak Demokratis Kemudian Kalau Masyarakat Menempuh Jalur Jalur Kekerasan Menempuh Jalur Jalur Yang Anti Anti Dialog Tidak Inklusif Di antara Sama Mereka Itu Ada Masalah Di Situ Jadi Ketika Kita Bicara Interaksi Di antara Aktor Negara Dan Masyarakat Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Reform Agar Ini Menjadi Bagian Perjuangan Yang Lebih Besar Bagaimana Negara Dan Masyarakat Itu Juga Harus Didemokratisasi Nah Itulah Sebabnya Di dalam Banyak Literatur Ditekankan Pentingnya Apa yang disebut Sebagai Strategi Kue Lapis Atau Strategi Kalau Anda Melihat Gambar Ini Seperti Apa Namanya Itu Kok Lupa Yang Di Mag Ini Ada Lapisan Atasnya Lalu Ada Daging Sayur Di Tengahnya Lalu Ada Roti Di Lapis Bawahnya Jadi Ada Lapis Lapis Itu Artinya Apa Perjuangan Reform Agraria Perjuangan 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 Apapun Yang Berhasil Menuntut Adanya Kerjasama Antara Pihak Di Atas Artinya Adalah Aktor Aktor Reformis Dengan Tekanan Dari Bawah Artinya Gerakan Rakyat Tetapi Juga Yang Mendapatkan Dukungan Luas Dari NGO Dari Kampus Dari Civil Society Secara Umum Dan Kemudian Interaksi Itu Ada Apa Dua arus Itu ada Ruang-ruang Interaksinya Ini Kemudian Membentuk Ada Space Of Interaction Lalu Dari Space Of Interaction Ini Voicenya Masyarakat Bisa Masuk Kesini Ini Artinya Juga Kemudian Membutuhkan Dukungan Dari Media Dan Segala Macam Lalu Juga Tentu Ada Ketegangan Ketegangan Di situ Karena Pasti Ada Resistensi Ada Pihak-pihak Tentu Baik Di dalam Negara Maupun Di dalam Masyarakat Sendiri Yang Merasa Terancam Kepentingannya Selama Ini Ketika Upaya Reform Itu Mau Dijalankan Jadi Tentu Ada Resistensi Ini Dan Ini Resistensi Ini Harus Ditangani Ini Sangat Kontestatif Tadi Sudah Disampaikan Dan Ini Yang Harus Ditangani Gak Beli Dihindari Jadi Bagaimana Interaksi Ini Juga Kemudian Harus Menangani Soal Itu Nah Inilah Yang Disebut Sebagai Strategi Sandwich Jadi Seperti Itu Jadi Ada Kuih Lapis Artinya Kalau Kuih Lapis Itu Warna Warni Seperti Itu Dan Ini Dijalankan Melalui Empat Pilar Sebagai Berikut Jadi Gerakan Dalam Bahasa UPA Tadi Ini Harus Ada Kemerdekaan Jadi Ini Kan Politik Partisipasi Dan Representasi Ada Disini Sebetulnya Kemudian Ada State Actor Yang Reformis Jadi Aktor Aktor Negaranya Itu Tidak Tunggal Tetapi Mungkin Bisa Di Identifikasi Ada Beberapa Aktor Yang Pro Rakyat Yang Reformis Seperti Itu Dan Seringkali Melalui Momentum Momentum Pemilu Itu Ada Aktor Reformis Yang Kemudian Bisa Masuk Dan Menjadi Bagian Dari Pemerintah Sebetulnya Begitu Nah Itu Yang Kemudian Harus Diajak Kerjasama Sehingga Kemudian Kenapa Akhirnya Muncul Di Dalam Nawa Cita Itu Program Reforma Agraria Dan Perhutanan Sosial Itu Tidak Lepas Dari Peran Para Aktor Reformis Itu Dalam Pelaksana Banyak Masalah Itu Soal Lain Soal Bagian Dari Konstelasi Perjuangan Ini Tetapi Ada Aktor Reformis Semacam Itu Nah Kemudian Juga Harus Mengupayakan Dukungan Luas Dari Masyarakat Madani Civil Society Melalui Kampanye Liputan Peres Dan Segala Macam Itu Sehingga Resistensi Ini Bisa Diatasi Dan Kemudian Voice Rakyat Menjadi Semakin Membesar Di Lingkungan Pengambil Kebijakan Dan Kemudian Tentu saja Semuanya Itu Harus Dijukung Oleh Kebijakan Makro Sosioekonomi Yang Memihak Petani Jadi Ini Prokur Tadi Ini Adalah Dinamika Proses Demokratisasinya Ada Inclusive Participation From Below Lalu Ada Respon Positif Dari Aktor Negara Terutama Mereka Yang Pro Reform Atau Reformis Lalu Ada Mobilisasi Dukungan Supaya Resistensi Dan Perlawanan Pihak-pihak Yang Terancam Kepentingannya Itu Bisa Diatasi Seringkali Ini Sulit Sekali Kalau Mereka Sangat Berkuasa Jadi Kalau Kita Bisa Melihat Misalnya Kenapa KPK Itu Di Apa Di Lemahkan Berarti Mereka Masih Sangat Kuat Kenapa Kemudian Desakan Masyarakat Dan Civil Society Untuk Membuka Kebebasan Informasi Publik Terkait HGU Itu Mentah Meskipun Sudah Menang Di Pengadilan Tetapi Tetap Saja Tidak Dijalankan Pemerintah Pemerintah Berarti Pihak Pihak Ini Sangat Kuat Jadi Kita Masih Punya Banyak PR Untuk Mewujudkan Ini Gerakan Masyarakat Sipil Yang Otonom Ini Dan Juga Harus Semakin Memper Banyak Critical Mass Dari State Aktor Yang Reform Ini Masih Menjadi PR Di Negara Kita Sehingga Karena Itu Banyak Sekali Pelaksanaan Reform Yang Tidak Berhasil Karena Problem Ini Problem Mengenai Demokrasi Nah Dengan Demikian Kalau kita Lihat Kalau kita Bandingkan Secara Konseptual Ada Program Program Land Reform Itu Yang Dijalankannya Dengan Berbagai Strategi Lalu Kalau kita Nilai Berdasarkan Tiga Parameter Demokrasi State Institution Responsiveness Lalu Partisipasi Warga Negara Inklusif Lalu Ada Nilai Nilai Dan Prinsip-prinsip Demokrasi Ini menjadi Parameter Untuk Menilai Nah Ada Program Land Reform Itu Yang Melulu Dijalankan Dari Atas Jadi Inisiatifnya Pemerintah Itu Sudah Diprogramkan Lalu Masyarakat Hanya Dikasih Sosialisasi Besok Kita Menjalankan Land Reform Ini Saratnya Silahkan Anda Penuhi Nah Ini Kita Lihat Bahwa Dari Sisi Respon Negara Sangat Kuat Tapi Partisipasi Lemah Dan Nilai-nilai Demokrasinya Sangat Lemah Lalu 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 Kita Juga Bisa Membandingkannya Dengan Aksi Land Reform Dari Bawah Yang Itu De facto Tetapi Belum Tuntas Sampai Sekarang Dan Biasanya Itulah Yang Menjadi Gerakan Gerakan Okupasi Dan Kalau Hanya Mengandalkan Itu Maka Kita Melihat Bahwa Respon Institusi Negara Sangat Lemah Karena Biasanya Negara Menghindari Kasus Begitu Dianggap Tidak Clear And Clean Tetapi Di Yang lain Partisipasi Dari Bawah Sangat Tinggi Lalu Kita Tidak Bisa Menilai Apakah Nilai-nilai Dan Prinsip-prinsip Demokrasi Bisa Terwujud Atau Tidak Karena Banyak Sekali Gerakan Dari Bawah Tidak Sensitive Gender Seperti Itu Jadi Tidak Ada Informasi Bisa Juga Land Reform Dijalankan Dengan Pendekatan Pasar Kemarin Sudah Dijelaskan Saya Kira Oleh Mas Bayu Jadi Persifat Transaksi Jadi Land Reform Itu Tidak Kompulseri Tetapi Sifatnya Adalah Voluntary Dan Itu Didasarkan Kepada Mekanisme Pasar Jadi Rakyat Yang Membutuhkan Tanah Kemudian Diminta Bernegosiasi Dengan Pemilik Tanah Luas Lalu Pemilik Tanah Luas Bersedia Melepaskan Tanah Sekarang Lela Kepada Petani Yang Membutuhkan Dengan Harga Pasar Dan Negara Memberikan Pinjaman Kepada Petani Untuk Membeli Tanah Itu Sesuai Dengan Harga Pasar Harga Yang Disepakati Dengan Bunga Rendah Tetapi Membayangkan Petani Yang Tidak Punya Tanah Bisa Membeli Dengan Harga Pasar Atau Bahkan Bisa Lebih Tinggi Meskipun Konidifikasi Pinjaman Pinjaman Itu Sesuatu Yang Ibaratnya Tidak Masuk Akal Gitu Ya Dan Itu Kemudian Menunjukkan Bahwa Banyak Sekali Plan Reform Berbasis Pasar Gagal Karena Disitu Respon Negara Sangat Lemah Mereka Hanya Sebagai Fasilitator Saja Tidak Menjalankan Peran Yang Cukup Kuat Begitu Juga Partisipasi Warga Lemah Karena Mereka Harus Berhadap Pandangan Pemilik Tanah Secara Individual Untuk Bertransaksi Pasti Nilai-nilai Dan Pensi Demokrasinya Juga Lemah Nah Tentu Yang Ideal Adalah Kalau Kemudian Bisa Diupayakan Sandwich Strategi Jadi Antara Atas Dan Bawah Itu Saling Berinteraksi Secara Produktif Saling Memperkuat Antara Society Dengan State Itu Kemudian Bekerja Sama Jadi Disini Respon Negara Juga Sangat Tinggi Lalu Partisipasi Rakyat Sangat Tinggi Tetapi Ini adalah Kasus-kasus Yang Jarang Sekali Meskipun Kita Pernah Punya Presiden Untuk Mengupayakannya Di era 60-an Ketika Negara Sangat Progresif Menjalankan Land Reform Lalu Organisasi-organisasi Petani Pada Waktu Itu Sangat Kuat Ada Komite Land Reform Di Tiap Besa Kalau Ada Sengketa Ada Pengadilan Land Reform Di Tingkat Kaupaten Tetapi Dominasi Kepentingan Politik Pada Waktu Itu Dan Konteks Perang Tingin Antara Uni Soviet Dengan Amerika Pada Saat Itu Membuat Banyak Sekali Distorsi Sehingga Di era Itu Kemudian Kita Tahu Semua Justru Mengalami Anti Klimaks Pada Tahun 65 Tetapi Kasus-kasus Keberhasilan Re-reform Itu Biasanya Ditandai oleh State Society Reformist Interactive Approach Ini Jadi Partisipasinya Tinggi Respon Negaranya Juga Sangat Sangat Tinggi Juga Ini Misalnya Kalau Dalam Kasus Yang Kontemporal Saat Ini Bisa Kita Lihat Di Palu Misalnya Bupatinya Bukan Palu Di Sigi Kabupaten Sigi Di Sulawesi Tengah Dimana Bupatinya Sangat Progresif Lalu Masyarakatnya Juga Punya Partisipasi Yang Tinggi Dalam Kadar Tentu Ini Cukup Berhasil Di Tingkat Kabupaten Meskipun Kemudian Banyak Sekali Mandek Karena Keputusannya Ada Di Pusat Jadi Bupati Sudah Setuju Bahwa Kawasan Hutan Jadikan Hutan Ada Ada Kawasan Hutan Produksi Yang Dilepas Supaya Jadi Hak Mili Tapi Kemudian Jadi Di Sini Sama-sama Kuat Di Tingkat Kabupaten Tapi Kemudian Ketika Keputusannya Itu Harus Diambil Itu Harus Dilakukan Di Tingkat Pusat Dan Di Pusatnya Ternyata Masih Sangat Susah Jadi Respon Institusi Negara Di Kabupaten Tinggi Tetapi Di Pusat Masih Sangat Rendah Nah Dengan Berdasarkan Itu Waktunya Sudah Habis Saya mohon Taman Waktu 5 Menit Maka Kemudian Kalau kita Bicara Reforma Agraria Itu Sebetulnya Kita Tidak Bisa Bicara Mengenai Adanya Perubahan Tetapi Apakah Betul-betul Terjadi Pembaruan Struktural Dan Pembaruan Struktural Itu Baru Akan Terjadi Kalau Kemudian Tercipta Dua Hal Ini Terjadi Redistribusi Atau Terjadi Distribusi Tetapi Kalau Justru Yang Terjadi Adalah Tiga Dan Empat Maka Memang Ada Change Tetapi Dia Sebetulnya Tidak Menghasilkan Struktural Reform Yang Perlu Anda Lihat Adalah Ketika Bicara Mengenai Evaluasi Ini Adalah Apakah Pada Kenyataannya Program Land Reform Itu Betul-betul Menghasilkan Nomor Satu Atau Dua Ini Ataukah Justru Yang Terjadi Adalah Nomor Tiga Dan Empat Nah Ini Kemudian Ada Penjelasannya Jadi Kalau Redistribusi Berarti Ada Transfer Dari Kelompok Yang Kuat Secara Ekonomi Dan Politik Kepada Masyarakat Yang Tidak Punya Tanah Atau Yang Gurem Seperti Itu Jadi Ada Net Transfer Dari Kelompok Yang Berkuasa Secara Ekonomi Dan Politik Pada Mereka Yang Lemah Nah Kalau Distribusi Ini Tidak Terjadi Apa Transfer Antarkelas Tapi Yang Terjadi Adalah State Transfer Jadi Yang Berkuasa Elit Yang Berkuasa Itu Tidak Dikurangi Tanahnya Tetapi Kemudian Negara Mengalokasikan Tanah Supaya Yang Tidak Punya Itu Diungkit Dari Tidak Punya Menjadi Punya Sehingga Ketimpangan Agranya Menjadi Diperbaiki Jadi Semula Sangat Timpang Tetapi Yang Di bawah Kemudian Diungkit Didongkrak Sehingga Kemudian Dia naik Ke atas Dan Kemudian Bisa Memperbaiki Ketimpangannya Tetapi Yang Yang Elit Yang Sudah Punya Itu Tidak Dikurangi Jadi Kalau Disini Berarti Yang Elit Itu Diambil Lalu Diberi Kepada Yang Miskin Tetapi Kalau Distribusi Tidak Begitu Yang Sudah Punya Itu Tidak Diotak Atik Tetapi Negara Yang Kemudian Menginjeksi Tanah Kepada Kelompok Miskin Sehingga Kemudian Dia bisa Naik Ada Sedikit Koreksi Terhadap Ketimpangan Itu Nah Yang Kemudian Tidak Diharapkan Adalah Ketika Land Reform Itu Justru Tidak Menghasilkan Apa-apa Tidak Terjadi Distribusi Tidak Terjadi Redistribusi Artinya Status U Jadi Ada Land Reform Tetapi Penerimanya Juga Sesama Elit Jadi Itu Berarti Tidak Ada Redistribusi Tidak Distribusi Tidak Redistribusi Status U Atau Negara Tidak Menjalankan Kebijakan Apa-apa Misalnya Tadi Mencari Aman Dengan Menghindari Kasus Kasus Yang Tidak Clear And Clean Berarti Kan Tidak Terjadi Itu Nah Yang Lebih Parah Adalah Ketika Terjadi Rekonsentrasi Jadi Bukannya Land Reform Itu Mengungkit Yang Di Bawah Tetapi Justru Dia Lebih Memperkuat Lagi Kelompok Yang Di Atas Ini Banyak Terjadi Ketika Tadi Itu Land Reform Kemudian Dibajak Ada Elite Capture Oleh Elite Elite Lokal Sehingga Yang Menerima Manfaatnya Justru Adalah Keluarga Keluarganya Sebenarnya Sudah Mampu Misalnya Jadi Ini Terjadi Rekonsentrasi Atau Anda Misalnya Sekarang Bisa Bayangkan Banyak Sekali Program Bansos Untuk COVID Ini Seringkali Tidak Jatuh Ke Orang Yang Tepat Sehingga Orang Yang Sudah Mampu Malah Dapat Yang Tidak Mampu Tidak Dapat Itu Berarti Terjadi Rekonsentrasi Jadi Kalau Anda Kemudian Melihat Dua Parameter Tadi Kemudian Anda Bisa Membayangkan Apakah Dampaknya Redistribusi Distribusi Atau Justru Non Redistribusi Dan Rekonsentrasi Nah Ini Terakhir Jadi Kalau Kemudian Anda Mendapati Kasus Selain Reform Di mana Kemudian Outcome Dampaknya Adalah Redistribusi Dan Distribusi Maka Itulah Yang Bisa Kita Sebut Sebagai Genuine Reform Ada Pembaruan Yang Sejati Di Situ Karena Dia Merubah Struktur Sosio Agraria Yang Sebelumnya Timpang Menjadi Lebih Adil Yang Sebelumnya Konflik Menjadi Tidak Konflik Bisa Diselesaikan Tetapi Kalau Dia Non Redistribusi Berarti Dia Status Quo Tidak Terjadi Perubahan Apa- Apa Maka Dia Sesungguhnya Adalah Reform Agraria Palsu Dia Dijalankan Atas Nama Reform Agraria Tetapi Tidak Terjadi Apa- Apa Penimanya Dari Situ Situ Nah Yang Lebih Parah Adalah Ketika Terjadi Rekonsentrasi Berarti Disitu Apa Apa Yang Menjadi Hak Orang Miskin Diambil Untuk Memperkuat Yang Kaya Misalnya Tadi Saya Contohkan Di Dalam Kasus Konflik Etnis-etnis Yang Mengungsi Karena Ada Konflik Itu Mereka Kelompok Miskin Sebetulnya Tetapi Kemudian Ketika Terjadi Program Land Reform Tanah-tanah Para Pengungsi Itu Dianggap Tanah Absente Padahal Absentenya Karena Konflik Lalu Diambil Dan Diberikan Kepada Pihak Lain Yang Sudah Mampu Ini Berarti Kontra Pembaharuan Bukan Hanya Palsu Tetapi Kontra Melawan Anti Pembaharuan Inilah Yang Kemudian Bisa Anda Ambil Sebagai Kerangka Evaluasi Ketika Anda Melihat Kasus Kasus Ketika Nanti Misalnya Kasus Anda Untuk Skripsi Adalah Kasus Land Reform Maka Anda Harus Mencermati Dari Sisi Parameter Propor Parameter Ekonomi Apakah Terjadi Redistribusi Atau Distribusi Lalu Parameter Politiknya Juga Begitu Ataukah Yang Terjadi Justru Nomor Tiga Dan Empat Sehingga Kemudian Anda Bisa Mengevaluasi Tentu Saja Ketika Anda Ingin Melihat Apakah Ini Redistribusi Atau Distribusi Ini Anda Jabarkan Di Dalam Variable Variable Yang Lebih Rinci Sehingga Anda Bisa Menilai Oh Ini Redistribusi Oh Ini Distribusi Tapi Kalau Ini Non Redistribusi Yang Ini Bahkan Rekonsentrasi Jadi Dengan Begitu Anda Bisa Memberikan Penilaian Apakah Suatu Reform Afrika Berhasil Berhasil Atau Tidak Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Waktunya Jadi Terlewat Terima Kasih Atas Perhatian Anda Sekalian Semoga Bermanfaat Saya Kira Saya Bisa Cukupkan Sekian Terima Sampai 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 Sampai